Saya berada di kawasan Ancol untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Tips pernikahan kali ini saya ambil dari bukunya Janine Diamond yang berjudul Simple Rules for Marital Bleach. Hal-hal sederhana, aturan-aturan sederhana yang akan membuat pernikahan Anda bercahaya. Nah, apa itu? Yang pertama, jadilah teman melucu yang baik bagi pasangan Anda. Teman humor, bangunlah keluarga suka cita, bangunlah pernikahan suka cita. Dan caranya, yang pertama, kalau pasangan Anda melucu, jadi teman melucu. Jangan sebaliknya, Anda berkata, gak lucu, gak lucu, gak ada lucunya. Dia akan cari teman yang lain untuk melucu dan Anda bukan teman hidupnya. Anda jangan-jangan tinggal tersisa sebagai teman tidurnya saja. Nah, karena itu bangun pernikahan Anda, bikin berbunga-bunga dengan membangun kebiasaan suka cita, bercanda tertawa bersama, jadi teman melucu yang baik. Tapi gimana kalau dia gak lucu? Ya, berusaha lah tetap untuk tertawa, karena mungkin Anda yang tidak mengerti kelucuannya, belum menangkap kelucuannya, tapi mayoritas orang itu senang kalau dia melucu, dan pasangannya, temannya, lingkungannya, sahabatnya tertawa untuk hal lucu tersebut. Tips yang kedua dari Diamond, kalau misalnya sudah terlanjur melukai perasaan pasangan, maka rendah hatilah untuk minta maaf. Dan minta maaf ini jauh lebih efektif kalau Anda mau memberikan kesukaannya. Dia suka nonton, ajak dia nonton. Dia suka musik, ajak karaoke. Wah, dia suka roti ini, buah ini, buah itu, barang ini, barang itu. Nah, jangan lupa memberikan benda-benda, barang kesukaannya dalam rangkaian permintaan maaf ini, sehingga hubungan Anda cair kembali, kembali bercahaya pernikahan Anda. Tips berikutnya dari Diamond adalah, sering-sering berpelukan walau tanpa alasan. Maksudnya, ini bukan dalam rangka ulang tahun, atau ulang tahun pernikahan, atau dia menang sesuatu, tapi sebagai kebiasaan mesra. Jadi, suami-istri pasangan yang sering berpelukan, maka suasana mesra, hati yang mesra, keintiman, itu dibangun karena memang itulah yang sehari-hari. Kalau tidak sehari-hari, maka pelukan bisa menjadi lain. Misalnya, suami peluk istri dari belakang, gitu ya. Wah, jangan peluk-peluk. Kenapa? Tidak biasa, atau biasanya kalau meluk begini, nanti malam mengajak bercinta. Jadi, si istri sudah tahu nih, wah ini pendahuluan nih, dia tidak mau baptiganya nanti malam. Maka, belajarlah untuk sering berpelukan walau tanpa alasan. Jadi, ketika dipeluk, dia mau. Kenapa? Ini kemesraan, keintiman, lambang bawah butuh, lambang akrab. Ada buku namanya Power of Haging. Kuasa dari pelukan di dalam membangun keintiman. Tips berikutnya adalah, jangan malu atau sungkan untuk meminta. Anda meminta uang, minta ditemani, dan khususnya minta bercinta. Jangan berharap pasangan Anda tahu atau dia yang meminta duluan. Kalau dia tipenya follower, tipe pragmatik, tipe pendiam, tapi setia, dia tidak pernah berinisiatif. Tapi kalau diajak, ternyata mau juga. Jadi, Anda tidak boleh mengharapkan pasangan tahu isi hati Anda, karena dia tidak maha tahu. Mintalah, maka akan diberi. Itu berlaku juga dengan pasangan Anda. Tips berikutnya dari Diamond adalah, berkencanlah dengan pasangan Anda, minimal satu minggu sekali. Nah, berkencan ini bukan berarti bercinta gitu ya, tapi paling tidak Anda pergi hanya berdua. Anak-anak, itu gunanya mertua. Titipkan sama mereka. Lalu, Anda bisa makan bersama, nonton, olahraga, apapun kegiatan sosial, keagamaan, partai, apapun juga. Yang penting, Anda berdua dengan pasangan Anda. Karena yang namanya keintiman, itu hanya dibangun lewat kebersamaan. Kalau pasangan Anda bersama yang lain, itu bisa terjadi yang tidak diinginkan. Nikmati kebersamaan dengan pasangan Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Ancol. Salam dasyat, luar biasa. Bersambung... T moisturpole. Berarti kebersamaan Anda. Bersambung... Bersambung... Terima kasih.